Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Umumusalli'ala Sayyidina Muhammad Wa alih Sayyidina Muhammad Wajil Faroja'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salamu ala al-Hassan wal-Hussain Sayyidai Syababi Ahlil Jannat di Azimain Salamu ala Ali ibn al-Hussain Sayyid al-Abidin Salamu ala Muhammad ibn al-Ibqir ilmi nabiin Salamu ala Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq Salamu ala Musa ibn Ja'far al-Qadim Salamu ala Ali ibn Musa al-Ridha Assalamu ala Muhammad ibn al-Takil Jawad Salamu ala Ali ibn al-Muhammad al-Hadi al-Naki Salamu ala al-Hassan ibn al-Zakil Askari Salamu ala al-Hudjah ibn al-Hassan Salawatullah alaikum ajamain Salamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh Kita masih melanjutkan jenis ke-9 Golongan yang akan dibangkatkan Allah Dalam keadaan fisik yang tidak baik Masih sesuai dengan buku Memaknai kematian dari Ustaz Jalal Yang merujuk pada Majma'ul Bayan dari Tobarsi Tolongan ke-9 ini yang bauknya lebih menyengat dari bangkai Adalah orang yang pekerjaannya hanya mengejar-ngejar kesenangan jasmaniyah Dan tidak membayarkan hak Allah dalam hartanya Pada malam Jumat yang lalu Kita sudah Membahas tentang Syahwat dan Al-Hawak Syahwat dan Al-Hawak Yang menurut Rohib Isfahani adalah Kecenderungan Pada Syahwat Bahasa mudahnya mungkin adalah Memprioritaskan Syahwat dan Keinginan-keinginan Syahwat Dalam Pengambilan keputusan dan tindakan Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tersebut Dari Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alih Saya akan coba bacakan Dari Misanul Hikmah Bab Al-Hawak Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alih Dirwayatkan bersabda Yaqulullah as'awajallah Allah as'awajallah Berfirman Jadi ini adalah Hadis Qudsi Wa'izhati wa'jalali Demi Kemuliaan Dan keagunganku Demi kemuliaanku Dan keagunganku Titik-titik Mungkin masuk titik-titik ini Ada kalimat yang tidak dikutip Dalam Buku ini Tidaklah seorang hamba Lebih mengutamakan Hawakku Atau keinginanku Al-Hawahu Atas hawaknya Atau keinginannya Ila istahfastuhu Malaikati Kecuali Malaikatku Telah menjaganya Wa'kaffal tu samawati Wal'arodina Rizkoh Dan aku Telah menanggung Besekinya Di langit-langit Dan di bumi-bumi Wa'kuntulahu Minwaro'i Tijaroti Kulitajir Dan aku Baginya Berada di belakang Berada di belakang Perdagangan Setiap pedagang Wa'atathut dunia Wahyaro'himah Dan dunia Mendatanginya Dan ia Menghinaknya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilawah Walau akbar Walakhaula Walakwata Ila billahil alihil azim Awam asholeh Allah Muhammad Wa alim Diwayat ini Menceritakan Orang Yang Telah mencapai Sebuah keadaan Yang Berkebalikan Bertentangan Dengan Keadaan Kelompok Kesembilan Yang dibangkitkan Dalam keadaan Baunya Lebih menyengat Dari bangkai Kalau orang yang Yang dibangkitkan Dalam keadaan Baunya Lebih menyengat Dari bangkai Ini Mengutamakan Mengutamakan Syahwatnya Mengikuti Al-hawak Mengikuti Hawaknya Bahkan Sampai Tidak Membayarkan Hak Allah Dalam Hartanya Maka Ada sekelompok Manusia Yang telah Berhasil Mencapai Keadaan Sebaliknya Bahwa Ia Selalu Mengutamakan Kehendak Allah Keinginan Allah Apa yang Allah Ritori Ketimbang Memperturutkan Sahwatnya Ketimbang Memperturutkan Hawak Nafsunya Dan Riwayat Ini Menjelaskan Bahwa Hambak Yang mencapai Keadaan Seperti ini Itu Pertama Akan dijaga Oleh Malaikat Allah Akan dijaga Oleh Para Malaikat Yang Kedua Rezekinya Akan Dijamin Oleh Allah Di Langit Dan Di Bumi Yang Ketiga Urusan Urusan Perdagangannya Di Balik Setiap Urusan Urusan Yang Di Dunia Seperti Perdagangannya Itu Allah Ada Di Baliknya Dan Berikutnya Yang Keempat Bahkan Dunia Itu Akan Datang Kepada Kelompok Manusia Seperti Ini Sedangkan Ia Menghinaknya Artinya Kelompok Manusia Seperti Ini Tidak Menjadikan Dunia Sebagai Pusat Tujuan Dan Orientasinya Dia Tidak Pernah Memandat Tinggi Rendahnya Seseorang Kesuksesan Dari Pencapaian Pencapaian Dunianya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Inallah Wala akbar Wala kawla Wala kuwata Ila billahil Ahli Al-Azim Nah Saya akan Membacakan Terjemahan Dari Al-Kafi Dari Membaki Salatullah Wasallam Ula'ala Riwayat Lain Saya akan Bacakan Saja Di Sini Terjemahannya Yang Saya ambil Dan 40 Hadis Dari Lima Pemeni Yang Diterjemahkan Oleh Mijan Hadis Kesepuluh Hadis Tentang Awal Napsu Dan Harapan Jadi Dari Imam Muhammad Al-Bakir Salatullah Assalamuala Diambil Dari Al-Kulaini Al-Kafi Juz 2 Halaman Bicara 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 25 Kajang Nabi Sallallahu Al-Alih Diriwayatkan Bersabda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perfirman Jadi Ini Hadis Kutsi Juga Demi Kehormatanku Kemuliaanku Dan Kehormatanku Maaf Saya ulangi Demi Kehormatanku Kemuliaanku Kehormatanku Kebesaranku Cahayaku Serta Ketinggian Kedudukanku Jika Hambakku Mengutamakan Kehendak Hawa Nafsunya Atas Kehendakku Aku Akan Mencerai Berikan Urusannya Mengacaukan Hidupnya Di dunia Ini Dan Menyibukkan Hatinya Dengan Dunia Lalu Aku Tidak Akan Memberiknya Dari Dunia Ini Kecuali Apa Yang Telah Aku Tetapkan Untuk Dan Demi Kehormatanku Kemuliaanku Keagunganku Kebesaranku Cahayaku Dan Ketinggian Kedudukanku Jika 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 seorang Hamba Mengutamakan Kehendakku Atas Kehendak Hawa Nafsunya Para Malaikatku Akan Menjagaknya Langit Berserta Bumi Akan Menjamin Kehidupannya Dan Aku Akan Menjadi Sebab Di balik Keuntungan Setiap Perniagaannya Dunia Akan Mendatanginya Sekalipun Ia Terpaksa Berlaku Jadi ini Riwayat Dari Al-Kafi Just Dua Al-Laman 335 Nampaknya Ini Berhubungan Kedua Riwayat Nanti bisa Dicek di Al-Kafi Jangan-jangan Ini dari Riwayat Yang sama Saling Bersambungan Kita bisa Melihat Ada Kelompok Manusia Yang Mengutamakan Hawa Nafsunya Di atas Keinginan Allah Maka Apa yang Akan Ia Alami Adalah Berkebalikan Dari Jenis Manusia Yang pertama Tadi Urusannya Akan Dicerai Berikan Hidupnya Akan Kacau Hatinya Akan Sibuk Dengan Dunia Dan Yang Keempat Dia Tidak Akan Mendapat Apapun Kecuali Yang Sudah Ditaktirkan Jadi Ini Berkebalikan 180 Derajat Dengan Hamba Yang Kelompok Hamba Yang Sebelumnya Yang Mengutamakan Keinginan Allah Di atas Hawa Nafsunya Para Malekat Allah Akan Menjaganya Kemudian Allah Akan Menjamin Rezekinya Di langit Dan Di bumi Kemudian Allah Akan Menjadi Sebab Keuntungan Setiap Perniagaannya Jadi Di setiap Perniagaan Allah Dari Baliknya Ikutnya Dunia Akan Datanginya Sekalipun Ia Tidak Memandang Tinggi Pada Dunia Ada Cukup Banyak Kisah-kisah Yang Bisa Kita Lihat Tentang Hal Ini Saya Akan Mulai Dari Kisah Yang Paling Beberapa Kisah Ini Kejadiannya Ada Di Bandung Ada Seorang Yang Kebetulan Berprofesi Sebagai Bekerja Di Sebuah Restoran Nah Ya Ini Seorang Muslim Dan Restoran Itu Ternyata Menjual Yang Diharamkan Menurut Agama Islam Yaitu Babi Suatu Ketika Karena Mengalami Konflik Batin Dia Akhirnya Memutuskan Langsung Untuk Keluar Dari Restoran Itu Hanya Karena Takut Pada Allah Jadi Ini Jelas Merupakan Tindak Mengutamakan Hawa Hawa Ya Hawa Di situ Yaknya Adalah Keinginan Allah Maksudnya Di Atas Hawa Huda Atas Hawa Nafsuknya Seseorang Meninggalkan Pekerjaan Di Zaman Seperti Ini Tentu Akan Mengalami Hal Yang Sangat Berat Kehilangan Penghasilan Masuk Kedalam Ketidak Pastian Namun Dia tetap Melakukannya Dan setelah itu Dia merintis Sebuah Usaha Yang kelihatannya Usaha Kecil-kecilan Jadi Dia Melakukan Packaging Pada Sayur-sayuran Dan Memasukkannya Ke Supermarket-supermarket Dan Subhanallah Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Ekonominya Meningkat Sangat Pesat Dan Menjadi Sangat Mapan Bahkan Dia bisa Menjadi Dewa Penolong Bagi Tetangga-tetangganya Yang terlibat Dalam Proses Packaging Sayuran Ini Ini Kisah Nyata Orangnya Tidak Jauh Dari Kita Semuanya Terjadi Di Bandung Saya Tidak Akan Menyebutkan Namanya Karena Khawatir Mengganggu Keikhlasannya Amal-amalnya Kita Doakan Mudah-mudahan Orang ini Dan Keluarganya Semakin Dimuliakan Allah Semakin Dijadikan Tanda-tanda Allah Betapa Orang yang Berani Meninggalkan Kepentingan Dirinya Dan Lebih Mengutamakan Keinginan Allah Lebih Ishar Lebih Ishar Lebih Mengutamakan Apa yang Allah Ridhoi Itu Benar-benar Akan Sesuai Dari Lewat Yang kita Baca Tadi Malaikat Itu Akan Menjaganya Allah Akan Penuhi Rezekinya Di Langit Dan Di Bumi Akan Cukupkan Rezekinya Dan Allah Akan Menjadi Sebab Keuntungan Di setiap Perniagaannya Dunia Akan Mendekatinya Sedangkan Ia Tidak Menilai Tidak Memvalue Dunia Itu Terlalu Tinggi Saya Juga Pernah Naik Sebuah Grab Baru-baru Ini Belum Lama Itu Drivernya Itu Menceritakan Bagaimana Dia Dulu Berkelimpan Harta Gajinya Itu Mungkin Sampai 25 Juta Sebulan Dia Tunjukkanlah Dia Datang Melihat Klub-klub Sepak bola Di Eropa Yang Dia Inginkan Foto-fotonya Masih Ada Kemudian Suatu Saat Dia Ini Ada Dalam Situasi Meragukan Kehalalan Dari Pekerjaan Yang Dia Lakukan Padahal Jabatannya Sudah Cukup Tinggi Perolehan Sampai 25 Juta Sebulan Itu Bukan Uang Yang Mudah Dan Dia Itu Masih Sangat Mudah Sangat Tinggi Sekali Kemudian Akhirnya Dia Banting Setir Meninggalkan Itu Semua Melakukan Apa Yang Ia Yakini Untuk Ridho Allah Dan Dia Alih Profesi Menjadi Sopir Grip Dan Ajaibnya Dalam Keadaan Yang Ekonomi Yang demikian Sulit Ini Berapa Tahun Itu Dia Sudah Sekitar 6 Tahun Atau Berapa Tahun Sudah Menekuni Grab Ini Penghasilannya Itu Tidak Kurang Dari 17 Sampai 23 Juta Sebulan Itu Angka Yang Sungguh Luar Biasa Bagi Driver Grab Yang Yang Saya Belum Pernah Dengar Dari Driver Driver Grab Line Dan Itu Di Bandung Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilha Ilha Wa Wallahu Akbar Wa Masyala Muhammad Wa Ali Muhammad Jadi Saya Mendapat Sebuah Cerama Yang Sangat Indah Dari Driver Grab Itu Betapa Pentingnya Kita Mengutamakan Ridho Allah Kalau Menurut Yang Persangkutan Ridho Allah Di Atas Keinginan Kita Sendiri Di Atas Semua Kemudahan Yang Mungkin Tidak Dalam Ridho Allah Nah Ini Adalah Kumpulan Dari Kisah Kisah Masih Masih Ada Lagi Saya Yang Kejadian Di Indonesia Tapi Saya Ingin Bacakan Dulu Kisah Kisah Serupa Jadi Kita Tahu Ada Seorang Yang Namanya Muhammad Bin Shirin Basri Yang Terkenal Dengan Nama Ibnu Shirin Ibnu Shirin Ini Terkenal Dengan Tafsir Mimpiknya Nusirin Dikenal Memiliki Kemampuan Luar Biasa Dalam Menafsirkan Mimpik Mimpik Suatu Ketika Ibnu Shirin Ditanya Seorang Apa Arti Dari Melihat Azan Dalam Tidur Ibnu Shirin Menjawab Itu Berarti Pergi Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Orang Lain Bertanya Kepadanya Tentang Hal Yang Sama Kepada Orang Lain Itu Ibnu Shirin Menjawab Engkau Telah Mencuri Sesuatu Dari Seseorang Bertanyaannya Sama Padahal Orang Orang Bingung Terus Nanya Bada Ibnu Shirin Kenapa Mimpi Melihat Azan Dalam Tidur Itu Kepada Satu Orang Engkau Menjawab Nya Akan Pergi Haji Kepada Orang Yang Lain Engkau Menjawab Nya Engkau Mencuri Ibnu Shirin Menjawab Makna Dari Mimpi Orang Pertama Menunjukkan Bahwa Dia Orang Yang Soleh Sehingga Saya Menafsirkan Mimpinya Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Yang Bisa Dilihat Di Surat Al-Hajj Ayat 27 A'udzubillahim Nasyaitan Rajim Wa'adzin Finnas Bilhaji Yaktuka Rijalan Wa'ala Kulli Gomirin Yaktina Minkulli Fajin Amir Dan Berazanlah Atau Berserulah Kepada Manusia Untuk Mengerjakan Haji Nisaya Mereka Akan Datang Kepadamu Dengan Berjalan Kaki Dan Mengendarai Untai Yang Kurus Yang Datang Dari Segenap Penjuru Yang Jauh Jadi Ini Adalah Rujukan Dari Ibnu Sirin Dalam Menafsirkan Mimpi Orang Yang Pertama Sedangkan Orang Yang Kedua Ibnu Sirin Merujuk pada Surah Yusuf Ayat 70 Falamma Jahazah A'udzubillahimna Sayyid Tuhan Rajim Falamma Jahazahum Bijahazim Ja'alashikoyah Fi rohli Akhihi Summa Azana Azana Mu'azdinun Ayat Hala'air Innakum Lasarikun Maka Tatkala Telah Disiapkan Untuk Mereka Bahan Makanan Mereka Yusuf Memasukkan Piala Kedalam Karung Saudaranya Kemudian Berteriaklah Seseorang Yang Menyerukan Atau Azan Melakukan Azan Hei Kafilah Sesungguhnya Kamu Adalah Orang Orang Yang Mencuri Jadi Pada Orang Yang Kedua Ibnu Sirin Itu Bisa Melihat Bahwa Mimpinya Ini Bukan Mimpi Yang Baik Orang Nia Itu Bukan Kak Jadi Dia Bisa Melihat Sesuatu Yang Diluar Hal Yang Lahiriah Lahirianya Sama Tapi Ibnu Sirin Bisa Melihat Bentuk Batin Yang Berbeda Ini adalah Tentang Ibnu Sirin Bagaimana Kisah Ibnu Sirin Ini Memperoleh Rezeki Dari Allah Berubah Basiroh Berubah Pandang Mata Yang Pandang Mata Batin Yang Bisa Melihat Hal-hal Yang Gaib Hal-hal Yang Tidak Kasat Mata Dan Sekaligus Memiliki Kemampuan Menafsirkan Mimpi Jadi Tadinya Benusirin Itu adalah Seorang Penjual Kain Dan Dia Tampan Beberapa Orang Perempuan Jatuh Cinta Padanya Dan Suatu hari Seorang Perempuan Mengiriminya Uang Untuk Membeli Beberapa Baju Darinya Kemudian Dia Datang Ke rumah Perempuan Itu Kemudian Si Perempuan Menutup Pintu Dan Mengajak Ibnu Sirin Berbuat Maksiat Tetapi Ibnu Sirin Menolak Dan Berkata Allah Melarangnya Ibnu Sirin Menolak Berbuat Maksiat Tetapi Perempuan Itu Tetap Ngotot Akhirnya Ibnu Sirin Pergi Ke Wastafel Toilet Dan Mengotori Dirinya Dengan Benda Najis Ketika Si Perempuan Itu Melihat Ibnu Sirin Dalam Keadaan Yang Menjijikan Itu Si perempuan Berpaling Darinya Mengusirnya Keluar Rumahnya Nah Setelah Kejadian Itu Ibnu Sirin Mendapat Rezeki Dari Allah Pengetahuan Dalam Menafsirkan Mimpi Jadi Ini Adalah Bentuk Lain Dari Rezeki Keluasan Rezeki Itu Tidak Hanya Ditafsirkan Rezeki Lahiri Tapi Rezeki Batinia Allah Jaga Ibn Sirin Dengan Para Malaikatnya Mungkin Karena Ia Jelas Mengutamakan Ridho Allah Takut Berbuat Maksiat Pada saat Tidak ada Yang melihat Tidak ada Manusia Yang melihat Mengutamakan Ridho Allah Di atas Hawa Nafsunya Hawa Nafsu Yang Sangat Mendasar Bagi Seorang Manusia Adalah Nafsu Syahwat Pada Lawan Jenis Dan Allah Bukakan Rezeki Rezeki Batinia Di langit Dan Di bukmi Sehingga Ibn Sirin Setelahnya Menjadi Orang Yang Bisa Menafsirkan Mimpi Ini Juga Mungkin Sesuai Dengan Apa Yang kita Baca Minggu Lalu Dari Rasulullah Sallallahu Lewa Aleh Misanul Hikmah Terjemahan Isis Al-Huda Jelit 4 Hadis 6447 Haramun Ala Kulikol Bin Aszi Bishawat Ayyah Hulah Fimalak Kudis Samawat Haram Atas Setiap Hati Yang Dipenuhi Kecintaan Terhadap Syahwat Untuk Melanglang Puanah Di Langit Malakut Kejadian Ibn Sirin Sebaliknya Karena Ia Tidak Mengikuti Syahwatnya Bahkan Meninggalkan Kecenderungan Kecenderungan Terendah Sahwat Hanya Karena Ridha Allah Barangkali Melaluinya Ibn Sirin Mendapat Kesempatan Untuk Melihat Alam Non-material Yang Kadang Disebut Dengan Alam Malakut Alam Non-material Yang Tinggi Kemudian Ada Kisah Juga Tentang Seorang Pandai Besi Jadi Yang Mengisahkan Ini Menuturkan Suatu Hari Saya Pergi Ke Pasar Pandai Besi Di Basrah Saya Melihat Salah Seorang Pandai Besi Mengambil Potong Besi Panas Dengan Tangan Telanjang Meletakkan Besi Membara Itu Pada Alas Landasan Sementara Anak Laki-Lakinya Memalu Besi Panas Tersebut Jadi Kita Bisa Membayangkan Tangan Telanjang Mengambil Besi Panas Luar Biasa Sekali Saya Jadi Terheran Melihat Pemandangan Itu Yakni Bagaimana Besi Membara Itu Tidak Melakui Tidak Melukai Tangan Si Pandai Besi Yang Memegangnya Saya Penasaran Dan Bertanya Pada Si Pandai Besi Bagaimana Tangannya Tidak Melepoh Pandai Besi Itu Kemudian Bercerita Ketika Itu Kemarau Panjang Menimpa Kota Basrah Dimana Rakyat Mulai Sekarat Karena Kelaparan Suatu Hari Seorang Perempuan Muda Salah Seorang Tetangga Kami Datang Padaku Dan Berkata Aku Takut Anak 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 Kau akan Mati Kelaparan Bisakah Engkau Menolong Kami Dengan Memberi Makanan Ketika Aku Melihat Kecantikannya Aku Jatuh Cinta Aku Mengajaknya Untuk Melakukan Perbuatan Dosa Tapi Wanita Itu Tidak Mau Dan Bergegas Pulang Setelah Beberapa Hari Ia Datang Ke Rumah Ku Dan berkata, hai fulan tetangga aku Aku takut anak-anakku meninggal Takutlah pada Allah dan datanglah untuk membantu kami Aku memintanya lagi Untuk melakukan perbuatan dosa Tetapi ia merasa malu dan pergi meninggalkan rumahku Dua hari kemudian ia datang lagi kepada aku dan berkata Aku menyerah padamu hanya untuk menyelamatkan hidup anak-anakku yang yatim Tapi tolong bawalah aku ke tempat yang sepi Agar tidak ada orang lain yang melihat kita ini Aku membawanya ke tempat sepi Tetapi ketika aku ingin melakukannya Aku melihat sekujur badannya kemetaran Aku bertanya, ada apa? Apa yang terjadi denganmu? Ia menjawab Engkau telah berjanji membawaku ke tempat sepi Tetapi aku melihat bahwa engkau ingin melakukan dosa Denganku di depan lima pasang mata Pandai bersitu berkata Hei fulana Tidak ada satu orang pun di rumah ini Dimana lima orang itu? Si perempuan menjawab Dua malaikat yang menjagaku Dua malaikat yang menjagamu Allah yang maha kuasa Yang melihat perbuatan kita Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan mereka? Perkataannya sungguh mempengaruhi begitu dalam Sehingga aku pun mulai gemetar ketakutan Dan aku tidak mau mengotori diriku dengan dosa itu Aku membiarkannya pulang dan menolongnya Aku berikan makanan Sampai masa kekeringan dan baca keli itu berlalu Aku menolongnya Dan anak-anaknya dari kematian Dan karena itulah Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini Ya Allah Tuhanku Oleh karena hambamu ini telah memadamkan api nafsu birahinya Demi engkau Lindungilah ia dari api di dunia dan di akhirat Karena itulah api tidak membakar tubuhku sama sekali Allahumma sholli ala sayidina muhammad Wa alai sayidina muhammad Kisah ini bisa Bapak baca Dari tulisan Hussein Ansarion Bapak dalam buayaan ampunan Tuhan Kisah ini dikisahkan dalam Kumpulan pengajian Pak Hussein Ansarion ini Sebuah penghasilan yang menghasil Lingkaran pengajian yang banyak menghasilkan Para syuhada Kalau tidak salah menurut kata pengantar buku ini Allahumma sholli ala muhammad wa alim muhammad Jadi ini adalah salah satu bentuk Penjagaan Allah pada orang yang mengutamakan Keinginan Allah di atas hawa nafsunya Sampai detik terakhir pun Seseorang jangan menyerah Dan pada saat ia sadar Segera berpeganglah pada apa yang Allah inginkan Dan kita sedapat mungkin meninggalkan Kecenderungan hawa nafsu kita Yang mengajak kepada keburukan Melaluinya insya Allah Allah akan turunkan para malaikatnya Untuk menjaga kita Allah akan penuhi rezeki kita Di langit dan di bumi Allah akan menjadi Sebab Keberuntungan dari seluruh usaha Perniagaan dan pekerjaan kita Awam wa sholli ala muhammad Wa alim muhammad Wajil farajahum Kali ini Kita akan coba bacakan kisah Seorang ahli hukum terkenal Sarjana sholah yang masyur Kujatul Islam syafti Yang dikenal sebagai sang sayid Ya Pada permulaan sekolahnya Dia tinggal di Najah Hidupnya miskin Sebab kesulitan Sering gak punya makanan Untuk dimakan Dan tempat tinggalnya di Najah Menjadi sangat sulit Dan menyusahkannya Akhirnya dia pindah ke Isfahan Yang pada saat itu Banyak tinggal ulama alimbaid Di sana Tapi dia masih kerepotan Dengan kemiskinan Dan kesulitan hidupnya Suatu ketika Ada sedikit uang Diberikan padanya Dari seseorang Dia pergi ke pasar Untuk membeli makanan Untuk dirinya Dan keluarganya Dia mengira Sudah bisa mencukupi Dirinya dan keluarganya Dari kelaparan Dengan makanan yang murah Suatu ketika Dia datang kepada Seorang Tukang potong daging Dan membeli Sepotong hati kambing Syafti begitu senang Dan gembira Ketika dia pulang Dengan membawa Bungkusan daging Di tangannya Dalam perjalanan pulang Dia melewati Beberapa reruntuhan Dan melihat Sekor anjing Betina lemah Terbaring di tanah Dan di sekelilingnya Ada beberapa Anaknya Yang menempel Pada perutnya Terus Tidak menyusu Tetapi sayangnya Air susu Di dadah sang indok Yang kelaparan Dan lemah itu Sudah kering Sama sekali Kalau di sini Saya sering melihat Pucing ya Yang disusuin Anak-anaknya Tapi ini Ada kisah juga Anjing betita yang Anak-anaknya Menyusu Padahal Syafti berdiri Di dekat puing-puing Melihat ke arah Sang indok anjing Yang sedang berbareng Dan menangisi Anak-anaknya itu Di sisi lain Dia dan keluarganya Begitu lapar Dan sangat membutuhkan Makanan Tetapi Dia tidak Memperhatikan Dia akhirnya Mengalahkan Keinginannya Karena melihat Indok anjing Dan Anak-anaknya ini Mungkin Akan segera mati Kelaparan Kalau tidak Ya tolong Ya berikan Semua Hati kambing Yang dibawanya Itu pada Indok anjing Tersebut Dia memberikan Makanan itu Sampai si anjing Betina Dan anak-anaknya Kenyang Kemudian Indok anjing itu Mengangkat matanya Ke langit Dan mengibaskan Ekornya Seolah-olah Sedang berdoa Pada Allah Untuk membalas Kebaikan Shafti Sebagaimana Akhirnya Shafti sendiri Mengatakan Tak lama Setelah Kejadian itu Sejumlah uang Yang banyak Diantar Kepadaku Dari desa Shaft Dan dikatakan Padaku Bahwa Satu dari Orang terkaya Telah memberikan Uang Kepadanya Sebagai Seorang Berdagang Untuk berdagang Dengan mereka Dan telah Merekomendasikannya Untuk memberikan Keuntungan Dari uang-uang itu Kepada Sayyid Shafti Dan kemudian Ia merekomendasikan Dalam keinginannya Setelah Kematiannya Bahwa semua Uangnya Dan keuntungan-keuntungannya Harus diberikan Kepada Sang Sayyid Untuk Membagikan Keuntungan-keuntungan itu Pada orang-orang Dan membelanjakan Model tersebut Dalam cara-cara tertentu Saya Shafti Mulai berdagang Dengan uang itu Dan ia mengelola Tanah-tanah Dan harta benda tersebut Dengan baik Dan benar Sehingga Menghasilkan Keuntungan yang Sangat besar Ia menginfakkan Keuntungan-keuntungan Dagang Dan harta Benda itu Kepada kaum miskin Dan orang-orang Yang membutuhkan Ia membayarkan Sebagiannya Sebagai tunjangan Kepada Pelajar-pelajar agama Dan sebagian Untuk menyelesaikan Masalah Kemasyarakatan Yang lain Ia membangun Sebuah masjid besar Yang sekarang Merupakan Salah satu Masjid ternama De Iswahan Dikatakan Bahwa masjid Yang dibangun oleh Sayyid itu Berada di sebelah Makram Sayyid Shafti Pada Beliau Dan semua Yang pisahnya Kita baca Hari ini Al-Fatihah Tasbikullah Salawat Jadi Ini adalah Sebuah Kisah yang Sangat luar Biasa Kalau kita ingat Orang yang Kesembilan Yang Kelompok yang Kesembilan Yang dibangkitkan Dalam Bentuk Fisik Dalam keadaan Fisik yang menyedihkan Yaitu Yang berbau Busuk Lebih busuk Dari bangkai Itu adalah Orang yang Mengejar Keinginan Syahwatnya Sampai Tidak Tidak memperdulikan Tidak menjalankan Hak-hak Allah Dalam hartanya Kalau Shafti ini Kebalikan 180 derajat Dalam keadaan Dimana Tidak hanya ingin Dia dan keluarganya Sangat butuh Hati kambing itu Tapi dia melihat Bahwa Anding betina itu Dan anak-anaknya Ini kalau tidak Ditolong Keadaannya Akan sangat Mengenaskan Lebih mengenaskan Lagi Dan mungkin Shafti sampai pada Satu Keadaan Dimana Dia menyadari Bahwa Allah Menitipkan Hati kambing itu Dan Allah Akan Ritok Kalau ia Berikan hati kambing itu Pada Anjing Betina Dan Anak-anaknya Sehingga mereka Terselamat Apa yang Diperolehnya Setelah itu Di dunia pun Demikian Luar biasa Sesuai dengan Riwayat Yang tadi Telah kita Bacakan Bahwa Reserbiknya Menjadi Sangat luas Dunia Mendatanginya Dan kita Kemudian Setelah itu Said Safti Menggunakannya Untuk semakin Berbagi Kepada Sesama Manusia Mudah-mudahan Allah Menganugerahkan Pada kita Taufik Sehingga Kita Diberi Kemampuan Untuk Mengikuti Jejak Ibn Syirin Yang Mampu Meninggalkan Sahwatnya Bahkan Mengotori Dirinya Dengan Kotoran Demi Mengutamakan Ridho Allah Keinginan Allah Hawa Ya Hawa Allah Di atas Hawa Mudah-mudahan Allah juga Memberi Taufik Pada kita Semua Dan keluarga Sehingga Kita bisa Mengikuti Jejak Sangkoki Yang Mampu Driver Grab Yang mampu Meninggalkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Di dalamnya Mereka Yakin Ada Ketidak Ridhoan Allah Untuk Mencari Yang Lebih Ridhoan Allah Mudah-mudahan Allah juga Menganugrahkan Pada Kita Geberkan Said Safdi Dan Menjadi Seperti Said Safdi Mampu Mengutamakan Sesama Makhluk Ketimbang Diri Sendiri Pada Saat Dibutuhkan Lebih Mengutamakan Ridho Allah Atas Keinginan Diri Sendiri Dan Keluarkannya Dan Melaluinya Kita Akan Beroleh Hakkik Ketul Ubudiyah Dan Melaluinya Kita Dilindungi Dari Api Nera Dan Dan Beroleh Akhir Yang Baik Bersama Al-Mustafa Sallallahu Aleyh Dan Keluarkannya Yang Suci Salatullah Salam Tidak Lupa Kami Ucapkan Selamat Berbahagia Selamat Hari Raya Idul Qadir Selamat Berbahagia Di Bulan Walayah Dan Bulan Mahabbah Selamat Berbahagia Di Bulan Haji Mudah Mudahan Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Senantiasa Ada Dalam Lindungan Allah Dan Barakatul Muhammad Marilah Kita Sampaikan Sebaik Baik Pahala Semua Pahala Dari Majlis Ini Pada Kanjeng Nabi Salallahu Lewa Alih Dan Keluarga Yang Cuci Salatullah Wassalamual Alayhim Dan Kau Mu'minin Mu'minat Muslimin Muslimat Terkhusus Kau Mu'minin Mu'minat Muslimin Muslimat Yang Sedang Menderita Terkhusus Di Gaza Maupun Seluruh Yang Sedang Sakit Yang Sedang Ditimpa Musibat Yang Sedang Diblit Hutang Dan Melaluinya Dimudahkan Allah Juga Kau Mu'minin Mu'minat Muslimin Muslimat Yang Telah Meninggalkan Kita Mudah-mudahan Diluaskan Kuburnya Oleh Allah Juga pada Pahala majlis Ini bagi seluruh Para Nabi Para Wali Para Rasul Para Wasi Para Solifin Para Sidikin Para Syuhada Juga Kedua orang tua Kita Dan Andai Tolan Kita Yang Masih Bersama Kita Terlebih Lagi Yang Sudah Mendahului Kita Mudah-mudahan Diluaskan Allah Seluas-luasnya Di malam Juhat Yang Mulia Pula Terkhusus Pada Guru-guru Yang Kita Cintai Allah Yarham Huma Usajalal Beserta Bunda Teh Peli Seluruh Sahabat Kita Kang Pepen Kang Reviarti Kang Beni Kurniawan Dan Seluruh Sahabat-sahabat Kita Yang Telah Mendahului Kita Juga Semua Guru-guru Kita Yang Lain Saya Tusin Alapsi Saya Skafal Cufri Saya Ay Basegaf Mu'alif Kitab Yang Kita Baca Muhammad Reis Sahri Al-Bas Al-Kumi Sayyidu Hulal Musawih Al-Kumaini Al-Kulaini Dan Seluruh Guruk-guduk Kita Yang Al-Fatihah Tasbih Salawat Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Yang Tidak